hai teman-teman yuk hari ini bikin gorengan dari terong yang rasanya enak dan dijamin renyah banget hmm bagi teman-teman yang penasaran gimana cara masaknya simak terus video ini sampai selesai ya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen-temen jumpa lagi ya tetap di channelnya Rxm Oke teman-teman video kali ini Rxm mau bikin gorengan ya yang dari terong ya dan rasanya dijamin enak renyah banget ya Nah di sini Rxm masih mempersiapkan semua bahan-bahannya ya dan teman-teman pantengin terus video ini jangan keburu pindah channel ya tonton videonya sampai selesai agar resepnya bisa dipelajari ya Nah setelah semua bahan dipersiapkan kita bumbui ini bubuk kunyit lalu ini bubuk lada lalu bumbunya simple aja ini satu saset rohiko temen-temen ya dan setelah itu kita masukkan ini tepung ya ini kita akan bikin adonan adonannya mirip-mirip seperti adonan bakwan temen-temen ya sekarang kita aduk sampai merata ya nah kalau udah adonan ini udah jadi temen-temen kita sisihkan dulu kita tinggal potong terongnya ya nah ini terong kita potong miring-miring seperti ini ya temen-temen tapi jangan terlalu tipis agak tebelan sedikit ya seperti ini temen-temen ya dan kalau sudah terongnya dipotong kita tinggal masukkan aja pada adonan tadi ya sekarang kita aduk-aduk supaya merata dan sesudah ini kita akan lanjut ke penggorengan temen-temen ya beristap pasuk 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 selamat menikmati dan sekarang kita goreng sampai terong ini garingnya dan jangan lupa diaduk-aduk teman-teman ya dibolak-balik supaya matangnya itu merata ya nah kalau sudah seperti ini teman-teman ini udah garing ini aku mau tiriskan dulu ya nah oke teman-teman ini gorengan terongnya udah matang ya dan dijamin rasanya enak renyah banget pokoknya dan paling enak kalau makan itu dicocolkan dengan saus pedas atau kecap pedas teman-teman ya dan disantap waktu masih hangat-hangat gitu ya itu rasanya gurih banget pokoknya renyah ini saya akan coba makan teman-teman ya hmm renyah banget teman-teman pokoknya teman-teman kalau ada yang penasaran gimana rasa goreng terong seperti ini ya silahkan bikin sendiri rumah dan kalau suka dengan resepnya RXM juga silahkan dicoba ya dan tetap bantu RXM subscribe, like, dan komen terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye